Harap Niko bisa main juga, seru. Apalagi sih maestro gamelan, kemarin kan ada talk show juga di MS itu tentang si siapa? Maestro gamelan, Dede Wahyudi itu kemarin dari Twitter saya yang baca itu memainkan gamelan dengan tempo hip-hop. Wow, keren sekali kan. Wow, keren. Keren. Nah, berikutnya juga tidak kalah bagusnya ini. Peluhan lukisan berbagai aliran karya sejumlah maestro pelukis tanah air dipamerkan di Pendopo Lama, Gubernur Banten. Salah satu yang dipamerkan lukisan abstrak karya Avandi seharga 5 miliar rupiah. Bertempat di bekas kantor Gubernur Provinsi Banten, puluhan lukisan berbagai aliran seperti abstrak, realis, dan ekspresionis dipamerkan. Lukisan-lukisan ini karya puluhan pelukis Banten serta sejumlah maestro pelukis tanah air. Dalam pameran yang bertema hirup jeng hirup na atau hidup dan kehidupan ini, salah satu lukisan yang paling banyak mendapat perhatian pengunjung yaitu lukisan abstrak karya Avandi. Lukisan berjudul Kawah ini senilai 5 miliar rupiah. Selain lukisan, pameran juga memajang foto-foto karya fotografer Banten. Saya pikir kalau setiap tempat atau setiap wilayah itu memiliki galeri seperti ini bisa menunjukkan karya-karya seniman yang ada di sekitar kita. Paling tidak di sekitar wilayah-wilayah, berwilayah, apalagi tidak seni kita bisa diangkatkan. Karena sebenarnya banyak seniman-seniman bagus. Pihak penyelenggara berharap setelah diadakannya pameran lukisan ini akan berdampak positif, khususnya bagi kemajuan seni lukis di Banten. Pasti harapannya sangat banyak, sangat besar. Karena kami seperti membunyikan sebuah beduk, maka beduk berikutnya kami berharap beduk yang dinamis, beduk yang ritmenya mudah dan enak didengar. Selain pameran, pihak panitia juga mengadakan diskusi tentang seni lukis. Acara ini berlangsung hingga tanggal 11 Oktober mendatang. Iman Santosa melaporkan untuk NAN.